Terima kasih Anda masih bersama kami. Kapolda Jawa Timur bersama dengan Pangdam Brawijaya, peserta Gubernur Jawa Timur, Kofi Fahendar Parawansa, meninjau lokasi persiapan acara puncak resepsi 1 abad NU di Stadion Glora Delta Sidoarjo. Sebanyak 4.907 personel dikerahkan dalam acara puncak resepsi 1 abad NU di Stadion Glora Delta Sidoarjo. Hal ini disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Hermanto saat meninjau Stadion Glora Delta Sidoarjo. Menurut Kapolda Jawa Timur, peninjauan ini untuk mengecek lokasi lapangan secara langsung. Sedang untuk keamanan, Polda Jawa Timur menerjunkan sebanyak 4.907 personel yang akan disebar di sejumlah lokasi. Kapolda Jawa Timur menjelaskan jumlah personel tersebut kemungkinan akan bertambah jika melihat situasi dan kondisi. Personel merupakan gabungan dari Polda dan beberapa Polres di Sidoarjo. Lampir sebanyak 4.500 anggota kita juga untuk dalam pekerjaan peramanya. Dan zonasi-zonasi kita lakukan tapi mengecekkan lagi dalam mencegah, mengeksipasi terhadap poson-poson akan muncul yang berkait dengan masa-masa kemudian hal-hal yang mungkin timbul kita berkira dengan konsep yang kita laksanakan dengan membagi zonasi-posonasi balik ini juga akan bisa membecah konsentrasi basah kemudian meminimalisikan konteksi susu-susu yang berjadinya. Kapolda Jawa Timur mengimbau kepada jemaah untuk tidak memaksa masuk dalam Stadion Glora Delta Sidoarjo karena kapasitasnya terbatas. Gantinya, panitia akan menyiapkan layar di luar Stadion sebanyak 62 titik yang bisa dilihat di sekitar Stadion. Diimbau para jemaah agar mempersiapkan bekal minuman dan makanan saat masuk ke dalam Stadion. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ilham dan Rifki, Aula TV